Ini saya, tahun 2008. Wartawan ini akan mengajak Anda melihat dari dekat peristiwa terpenting yang mewarnai konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, Perang Gaza. Kali ini pemirsa akan kami ajak untuk bisa melihat bagaimana profil warga-warga Palestina yang akhirnya harus bekerja di kafetaria, harus bekerja sambilan menjadi pedagang, dan kita akan lihat bagaimana perjuangan hidup mereka dan bagaimana mimpi-mimpi mereka agar Palestina bisa mereka dan mereka kembali ke tanah. Firtra Ratori Kota Aman Yordania merupakan kota pertama kami singgah. Hari itu, musim dingin di bulan Januari 2009. Menginap di hotel ini, kami untuk pertama kalinya melihat dari dekat dampak Perang Gaza terhadap penduduk Palestina yang mengungsi pasca Perang Arab Israel tahun 1948 dan 1967. Jordan merupakan salah satu negara yang menerima jutaan pengungsi Palestina. Lebih dari 2 juta warga Palestina tinggal di negara ini. Mereka rindu tanah kelahiran mereka, tapi mereka tidak punya pilihan kecuali bekerja dan bertahan di negara ini. Tidak mudah bagi mereka menyaksikan perang kembali berkecamuk di kampung halaman mereka. Tidak mudah bagi mereka yang menerima bal exactement teams. Ma mohon bertahanku tidak di bahwa na sayang berapa dengan halnya seorang裁nya, mereka tidak hanyaotta agar kata bagi mereka akan menerimagsahabili di depan semuat nemodok ahí. Tsengah menerima bahwa cataha pagi sites. Sobat pilihan belah tarikh juta. Sobat pilihan bahwa katakan lum punah ber Mateh singgah. Sobat h umur- których menerima umm-teah BP sergetah pengalaman lainnya.